Halo semuanya, selamat datang di video tutorial youtube pertama saya mengenai bagaimana cara menggunakan ArcGIS, terutama tipe 10.4. Dan hari ini, kita akan membahas suatu hal yang cukup menarik, di mana kita akan mencoba mengenalisis buffer sungai pada peta. Dan berbicara mengenai buffer sendiri nih. Buffer adalah suatu zona area yang didefinisikan oleh wilayah pembatas tertentu, yang ditentukan oleh sekumpulan titik pada jarak maksimum dan ditentukan dari semua node di sepanjang segmen objek. Nah, di sini terdapat 3 aspek penting yang akan kita olah nantinya, yakni data administrasi, bangunan, dan data sungai. Untuk mempersingkat waktu dan supaya teman-teman lebih paham lagi mengenai penerapan buffer, kita mulai saja langsung dengan membuka aplikasi ArcMap, Di mana langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan data yang akan kita olah melalui pengaturan Add Data. Seperti yang saya katakan tadi, data yang perlu kita masukkan di sini adalah data administrasi, bangunan, dan sungai. Klik Add. Nah, data yang berhasil dimasukkan akan tampak seperti ini. Ketika data di-zoom lebih dekat, detail kawasannya akan diolahkan tampak lebih jelas sehingga nantinya kita akan lebih mudah mengolah data yang kita masukkan. Nah, setelah itu, proses yang akan kita lakukan pertama adalah menganalisis data Single Ring Buffer, di mana Single Ring Buffer adalah analisis keruangan yang memperlihatkan suatu kawasan dengan suatu ketentuan jarak tertentu dari patokan objek awal. Langkah yang harus kita lakukan adalah pilih menu Geoprocessing, lalu klik Pengaturan Buffer. Menu bagian Opsi Buffer akan muncul seperti ini, lalu pilih data yang akan dimasukkan selanjutnya. kita pilih data sungai. Selanjutnya kita boleh atur dulu penyimpanannya. Kita namai buffer sungai. Lalu, di menu bagian ini, data yang kita masukkan ini harus diatur dulu jaraknya, di mana jaraknya akan kita masukkan ke dalam data pada tabel Distance Value or Field. Di bagian Linear Unit, ditentukan jaraknya yakni 100 meter. Lalu, klik OK. Buffer yang berhasil di input akan tampak seperti ini, lalu tarik layer bangunan dan sungai ke atas layer buffer agar pola yang diatur tampak lebih jelas, dan terlihat ketidaksesuaian warna pada, maka dianjurkan, jika terlihat ketidaksesuaian warna, maka dianjurkan untuk merubah warna buffer-nya. Kita pakai saja warna kuning. Nah, langkah selanjutnya itu mengatur pembagian zona objek dalam cakupan wilayah tertentu yang akan kita lakukan melalui menu pilihan intersect pada pengaturan geoprocessing. Menu pilihan intersect akan muncul seperti ini, lalu blok dan input layer bangunan dan buffer ke dalam kolom yang tersedia. Boleh diatur lagi penyimpanannya. Lalu klik OK. Jika proses intersect berhasil dilakukan, maka tampilan layer akan tampak seperti ini. Namun, sepertinya kita perlu mengubah warnanya sedikit agar terlihat perbedaannya dengan bangunan-bangunan yang ada di luar buffer sungai. Kita atur saja warnanya seperti ini. Nah, perbedaannya akan terlihat di mana bangunan-bangunan yang terdapat di wilayah buffer sungai akan tertandai dengan sendirinya melalui pengaturan intersect tadi. Lalu langkah selanjutnya, klik kanan pada menu intersect bangunan. Lihat Open Intributable. Nah, di sini terdapat data-data bangunan-bangunan seberapa banyak bangunan-bangunan yang melanggar peraturan di mana mereka mendirikan bangunannya terlalu dekat dengan sungai atau termasuk ke dalam capupan 100 meter dari sungai. Non-aktifkan bangunan-bangunan yang lain supaya kita bisa fokus melihat data hasil intersectnya tadi. Proses yang akan kita lakukan pada langkah kedua adalah menganalisis data Multiple Buffer. Multiple Buffer adalah analisis areal yang terdiri dari beberapa rangkaian dan Single Ring Buffer. Nah, pilih pengaturan R2 box. Pada menu R2 box, pilih pengaturan proximity, lalu klik Multiple Ring Buffer. Pada tabel Multiple Ring Buffer, input features data sungai, data sungai, klik Add. Lalu, atur penentuan jarak yang akan didentifikasi melalui tabel Distance. Jarak yang ditentukan kali ini adalah 25 meter, 50 meter, 75 meter, dan 100 meter. Ketik ketentuan jarak pada tabel satu persatu dengan menambahkan simbol plus, setiap kali selesai dimasukkan satu acuan jarak tertentu, seperti ini. lalu klik OK. Lalu sebelum klik OK, kita atur satunya meter, lalu klik OK. Data multiple ring buffer yang berhasil di input akan tampak seperti ini Masing-masing poligon, warna menjelaskan jarak yang sudah ditentukan sebelumnya Seperti yang terdekat dengan sungainya, yaitu 25 meter Lalu lanjut 50 meter, 75 meter, dan 100 meter Supaya tidak bingung, kita tarik saja sungainya ke atas data multiple ring buffernya Dan begitu juga dengan intersect bangunan tadi Lalu teman-teman bisa mengubah warnanya jika diinginkan Tutorial cara menganalisis buffer sungai Pada Arjis 10.4 Semoga teman-teman bisa mengambil beberapa pelajaran baru mengenai ini Cukup sekian Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya Terima kasih telah menonton!